Staf khusus Menteri Perdagangan, Barakrishnah Hasibuan mengatakan Uni Eropa saat ini sedang menjalankan ketentuan enforcement regulation atau peraturan penegakan terhadap Indonesia. Dalam aturan itu, Uni Eropa bisa menilai kerugian yang mungkin dialami oleh negara-negara di Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel RI. Meski demikian, Barak menilai pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Pemerintah telah menyampaikan keberatan atas langkah UE yang menerapkan enforcement regulation tersebut. Sebagai informasi, dalam situs resmi Uni Eropa dikatakan bahwa langkah pembentukan enforcement regulation setelah Indonesia mengajukan banding laporan ke World Trade Organization, WTO, atas kekalahan gugatan beberapa waktu lalu. Para pemangku kepentingan UE memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan peraturan penegakan UE dalam kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.